Hudaifah Ibn Ulyaman ditanya tentang Anmayyitil Ahya Orang yang mati bergentayangan Mayat yang bergentayangan ini siapa? Mayat tapi masih hidup Bagaimana ceritanya? Bukan berarti mayat hidup itu adalah kuntilanak, bukan Mayat hidup digambarkan Sundar Bolong, bukan Mayitil Ahya, mayat hidup itu siapa? Al-Ladhi la yungkirul mungkar biyadihi Wala bilisanihi wala biqalbih Orang yang tidak mencegah kemungkaran Tidak mengingkari yang mungkar Dengan tangannya, enggak Wala bilisanihi dengan lisannya, enggak Wala biqalbihi dengan hatinya juga kagak Nah itu disebut oleh Hudaifah mayat gentayangan Mayat hidup namanya Fisiknya aja yang hidup Tapi jiwanya udah mati Dia kagak peduli Dia enggak peduli Ada kemungkaran di depan matanya Di hadapannya Dia tidak ingkari kemungkaran itu Baik dengan tangannya Kalau enggak bisa dengan lisannya, enggak juga Enggak bisa dengan tangan dan lisan Minimal dengan hatinya Enggak juga dia ingkari kemungkaran itu Itulah namanya Mayitil Ahya Orang yang mati bergentayangan Sahabat Hudaifah Ibnul Yaman Juga pernah berkata begini Al-munafiqun al-yawma syarrun minhum ala ahdi Rasulullah Orang-orang munafiq hari ini Itu mereka jauh lebih buruk Dari orang munafiq di zaman Rasulullah Kenapa? Kanu yawma izin yaktumunahu Mereka dulu Dulu zaman Nabi Saya masih hidup Kata beliau Hudaifah Mereka itu menyembunyikan kemunafikan Wahumul yawma yuzhirunahu Tapi sekarang dia Tampilkan kemunafikan itu Buruk mana? Yang disembunyikan atau yang dinyatakan? Yang dinyatakan Zahaban nifak falan nifak Innama huwal kufru ba'dal iman Kemunafikan itu sudah hilang Tidak ada lagi kemunafikan Yang ada adalah Al-kufru ba'dal iman Yaitu kekafiran setelah iman Dulu di zaman Rasulullah Kata Hudaifah ibnul Yaman Orang mengatakan satu kata Satu kalimat Itu bisa dihukumi sebagai orang munafik Satu aja Satu kata Dan sekarang Zaman saya hidup Udah jauh dari zaman Rasulullah Aku mendengar dari seorang kalian Dalam satu kali duduk Ini satu kali duduk nih Di satu tempat duduk Empat kali dia mengucapkan Mengucapkan Kemunafikan Dulu di zaman Rasulullah Kalau dia mengucapkan satu Udah dicap sebagai orang munafik Ini sekali duduk Orang zaman itu Zaman Yahudhaifah ibn al-Masidup Sekali duduk Empat kalimat Dia sudah mengucapkan Ciri orang-orang munafik Apalagi zaman kita pak Makanya kita harus Banyak-banyak berlindung Kepada Allah Makanya minta kepada Allah Supaya dibersihkan Iman kita ini dari ria Dibersihkan iman kita ini Dari munafik Sifat nifat dalam hati Ya Maka Yang akan menghancurkan Dan menggerogoti iman kita ini adalah Kemunafikan Jauh lebih bahaya Nabi gak takut Kepada Atau tidak khawatir Kepada orang kafir Yang akan mengalahkan agama Islam Gak takut Rasulullah Tapi yang paling ditakutkan Rasulullah Akhwafu ma akhawfu Ala ummati Munafikun alimul lisa Orang yang paling aku takutkan Yang menjadi bencana Atas ummatku ini adalah Orang munafik Yang lidahnya Bagus Ilmunya tinggi Tapi sayang Munafik Ya Bertuturnya hebat Tapi sayang Dia munafik Ini yang akan Menghancurkan Islam Lebih bahaya Daripada orang kafir Orang luar Orang kafir Mau menghancurin Islam Kelihatan Batang hidungnya Tapi kalau munafik yang Pandai Bercakap-cakap Pandai Bersilat lidah Pakai dalil Quran Hadis Untuk Ya Merusak ajaran Islam Menyelisihi ajaran Allah dan Rasul Ini yang paling berbahaya Wallahualam bisoab Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.